Halo bosku, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, hari ini saya akan membahas blok OB Ya, ini pesanan bos siswadi Ini akan segera saya kirim untuk ke Tidore ya Ini mohon maaf, suara saya agak berat ya Karena ini lagi batuk ya Lagi kurang pit badannya Nah, kita akan membahas paketnya ya Jadi, bos siswadi ini minta tolong disediakan piston ya Kebetulan karena memang bloknya ini blok bekas saya Jadi, untuk pistonnya saya kasih free Karena ini masih lumayan layak pake lah Ini pistonnya pake PIM Ya, merek PIM Karena ini bagus juga untuk blok OB ya Dan yang paling penting adalah lahar bambu ya Ini lahar bambu wajib yang ori dan baru ya Nah, supaya mesinnya nanti tambah adem Ini yang ori made in Japan Oke, ini ring piston Terus pennya ya untuk klipnya Bisa pake yang apa aja lah Klipnya ini gak ada Cuman ada satu Untuk klipnya nih Nanti bos siswadi klipnya Gampang lah bisa pake yang bekas punya bos siswadi ya Di Tidore ya Nah, ini gini Jadi, ketika blok OB nya jadi Itu kan harus di rayon ya Kemarin tuh banyak yang nanya Katanya, Bang Takaran untuk in rayon itu berapa hari? Atau gimana? Nah, ini saya punya tips ya Supaya gampang dan mudah diingat Jadi, ini kan saya suka pake oleh samping racing ya Untuk takaran blok OB itu 75mm sampai dengan 100mm Jadi, kalau misalkan ditanya Kapan nih blok OB nya bisa selesai in rayon nya Tunggu oli ini habis ya Jadi, oli ini Oli samping racing ini Ini kan kental ya Ini kental banget Bisa teman-teman lihat Ya Jadi, ini gak boleh masuk ke Apa namanya? Ke pompa oli Jadi, ini masuknya sama bensin Jadi, untuk takarannya itu 7,5mm sampai dengan 100mm Sorry, 10mm Jadi, kalau misalkan pull tank Teman-teman Boleh Kasih 100mm atau 75mm Kalau 1 liter 7,5cc Ataupun 10cc ya Untuk 1 liter BBM nya Nah Kalau ini udah habis Berarti kalau misalkan 100cc aja 100cc Untuk kurang lebih 10 liter Ini kan 100cc ini kan 1 liter Berarti mungkin Sampai dengan 100 liter ya Kalau gak salah ya Jadi, 100 liter BBM Udah habis Terus, oli sampingnya habis Motor boleh digas Intinya Kalau oli sampingnya udah habis Untuk yang oli samping racing Tapi, takarannya gak boleh lebih dari 100mm ya 75mm sampai dengan 100mm Nanti motornya boleh Dikatakan selesai untuk Inrayon nya ya Saya memang tidak Mewajibkan Cuman alangkah enak Dan baiknya Ketika Inrayon Pakai oleh samping racing ini ya Sekalian ya Ini murah kok Cuman 120.000 Untuk 1 liter ya 1 botol ya Dan ini untuk bloknya Kita akan review ya Ini yang spesial Yang baru-baru ini kita reset Yang kemarin banyak hujatan Tapi bloknya jos gantus Nah ini pakai tiang di chamber Terus Ini untuk Hasil portingnya Kita tipisin dikit lah ya Supaya lebih lancar aja Bahan bakarnya Supaya motor lebih adem Kita porting dikit Ya tipis-tipis Kalau daleman Cuman di bagian Exos aja Yang kita lebarin Dan tinggiin ya Jangan nanyain Ini ya Jangan nanyain Berapa bang tingginya Nah teman-teman Itu gak bisa Tiru Untuk di motor standar ya Saya tidak Rekomendasikan Kecuali kalau misalkan Udah bikin tiang Seperti ini Bentar ya Ini gelap Nah Nah ini udah kita bikin Lebar dikit Dan ditinggiin dikit Ya kira-kira aja lah Sama teman-teman Berapa ya ukurannya ya Gak terlalu ekstrim kok Cuman dikit aja Sama ngehalusin Lubang porting Eh sorry Lubang chamber ya dikit Kulit jeruknya dibuang Supaya lebih lancar aja Pembuangannya Nah ini hasilnya Bisa teman-teman lihat Nah ya Kayak gitu Nah buat teman-teman Yang minat Juga boleh Langsung aja WA di 081 912 821 531 Dan Rekening Saya cuman satu Rekening mandiri Atas nama Tata Yang Triana Jadi tolong Diperhatikan Untuk teman-teman Sekali lagi Lahar bambunya Diharapkan baru Dan original Jangan bandel Terus pistolnya juga Yang rekomendasi Pakai PIM Terus oleh samping racing Supaya gak bingung ya Untuk takaran berapa lamanya Tunggu aja Sampai oleh samping racingnya Habis ya Untuk rayon Mah ya Gampang kok Jadi kalau misalkan Teman-teman pakai 100 mili Untuk in rayon Itu nanti Kalau misalkan Udah habis Itu bisa Dikatakan Selesai in rayonnya Tapi Kalau masalah Oli Samping ke tangki Itu Saya wajibkan Untuk terus Dikasih ya Mau bloknya OB Mau bloknya Ori Kalau di blok Ori Itu untuk mengurangi Ini ke mesin ya Bukan efek lainnya Kalau efek lainnya kan Bisa Mempermudah Gas Piston gas Jadi lancar Terus tangki Gak berkara Tapi kalau untuk ke mesin sendiri Kalau misalkan Bloknya masih original Itu kelebihannya adalah Tidak akan mudah Cepat kasar Untuk mesinnya Karena lapisan Electropusion itu Tipis ya Jadi kalau misalkan Settingannya terlalu pas Atau terlalu kering Ketika jarak Jauh Ataupun ketika Mesin udah panas Itu akan Semakin terkikis Untuk lapisan Electropusionnya Ya mungkin Kalau masalah Nge-gym Kalau olis sampingnya Bagus sih Enggak Enggak ya Kalau misalkan Di blok Ori Cuman Tetap nanti Ketika mesinnya Dingin Keesokan harinya Atau beberapa bulan ke depan Itu menjadi kasar Kebanyakan kasus Seperti itu Baru beli Udah kasar Mesinnya Terus Baru Dibeli Motornya Katanya Abis beres restorasi Terus kemudian Jadi kasar Itu karena memang Kurang tulaten Di masalah Oli samping Terlalu percaya Sama yang namanya Pompa oli Maaf batuk Karena pompa oli itu Itu kadang Ada Kemasukan udara Bergelembung Terus juga Kadang di lubang krengkesnya Terhalang sama Sedikit deposit Dari sisa pembakaran Itu juga akan Nyumbat di bagian Pompa oli Kelancaran oli samping Yang mengakibatkan Ujung-ujungnya Mesin menjadi Cepat kasar Karena kurang pelumasan Makanya saya sarankan Mau bloknya Ori Mau bloknya Obe Itu untuk selalu Menambahkan oli samping Ke dalam tangki Kalau oli samping ini Kisarannya itu Untuk pul tangki itu 75 mili Sampai dengan 100 mili Nggak boleh lebih Kalau misalkan Pompa oli Nggak aktif Kalau untuk balap Bahan bakarnya juga Nggak boleh Pertamak dan Pertalit Minimal turbo Dan juga Bahan bakar Seperti Bensol Jadi Jangan pakai Oli samping ini Untuk dimasukkan Ke dalam Wadah pompa oli Itu tidak sesuai Ini hanya untuk Ke tangki Karena kental Saya itu Nggak ngebolehin Itu bukan apa-apa Kentel Pakai yang encer Aja Pompa oli Itu kadang macet Apalagi dikasih Yang kental Kayak gini Jadi saya sarankan Ini masuknya Ke bensin Ke tangki bensin Dimix Dengan bensin Takarannya 7,5 mili Untuk 1 liter Ataupun 10 mili Maksimal Untuk 1 liter Kalau blok Obe 100 mili Lebih gampang Untuk full tank Dikasih aja 10 mili Kalau misalkan 5 liter Berarti 50 mili Nanti ini habis Kalau misalkan Mau pakai lagi Oli samping ini Silahkan order lagi Ke saya Kalau misalkan Juga mau pakai Oli samping yang biasa Kasih aja Kalau misalkan Pakai idemitsu Kasih aja 1 tutup Untuk 1 liter Berarti kalau misalkan 10 liter 10 tutup Kalau misalkan 5 liter Ngisi bensinnya Kasih aja 5 tutup Idemitsu Kayak gitu ya Itu 1 tutupnya Kurang lebih 15 sampai dengan 20 deh Kalau gak salah 20 mili Ya 15 milian lah Kurang lebih ya Beda dikit Sama Oli samping ini Tapi Nanti asapnya jadi Ngebul Biasanya Kalau pakai Oli samping biasa Kalau pakai ini Dikasih 100 mili 75 mili 75 mili Untuk pull tank Itu gak akan Ngebul Jadi mungkin Cukup ya Ini karena Udah sering saya Bahas Tapi ya Pasti saya Untuk hasil Pasti selalu Saya post ke youtube Karena Supaya teman-teman Yakin juga Untuk blok OB Hasil pengerjaannya Di kita Supaya Tahu Mungkin ada yang Baru gabung juga Dan belum tahu Hasil OB nya Kayak gimana Dan Apakah aman Atau enggak Juga itu Kalau misalkan Teman-teman Ada yang baru gabung Boleh cek Di video saya Sebelum-sebelumnya Mungkin udah 10 harian ya Ketika saya pasang Blok OB ini Di kepunyaan Bos tangguh Pesanan bos tangguh Di motor saya Pribadi Dan itu hasilnya Sangat memuaskan Sekali ya Power nya enak Terus Suhu juga adem Inrayen nya juga Extreme ya Jadi mungkin ini Untuk Bawah siswadi Ditunggu aja Untuk blok nya Akan segera kita kirim Ini paketnya udah lengkap Ya ada piston Ring piston Pen piston Terus blok OB special Sama oleh samping racing Kita akan siap kirim Kirim ya Dan siap kita Packing dulu ya Oke ya cukup ya Nomor HP Udah jelas Nanti kalau misalkan Ada yang kurang Jelas Boleh cek di deskripsi Untuk nomor HP Dan juga Di kolom komentar Juga boleh minta ya Untuk WA ya Oke cukup ya Kurang lebihnya Saya mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh